Innalillahi wa innaillahi roji'un, telah wafat toko pejuang pembentukan sekaligus gubernur pertama Provinsi Kepelawan Bangka Blitung, Bapak Hudar Nirani. Hudar Nirani merupakan toko politik senior di Kepelawan Bangka Blitung. Hingga akhir hayatnya, ia masih mengabdi sebagai senator di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Kepelawan Bangka Blitung. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya. Mendung dan suara tangis mengiringi pemakaman jenazah Hudar Nirani, gubernur pertama Provinsi Kepelawan Bangka Blitung, sekaligus anggota DPDRI asal Bangka Blitung. Jenazah almarhum diberangkatkan dari Jakarta ke Pangkal Pinang menggunakan pesawat batik air dan tiba di Pangkal Pinang kisaran jam 10.40 waktu Indonesia Barat didampingi gubernur Kepelawan Bangka Blitung Erzaldi Rosman. Setelah datang di Pangkal Pinang, jenazah dibawa ke Rumah Duka Jalan Lengkong, Kelurahan Batin Pikal, Kecampatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Jenazah kemudian disolatkan di Masjid Muhajirin, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya Pangkal Pinang. Informasi yang diterima redaksi, almarhum meninggal dunia karena sakit asma. Saat jenazah diberangkatkan, langit tampak mendung dan sedikit turun gerimis. Almarhum Hudarni dimakamkan dengan tata cara pemakaman sipil. Meski demikian, kondisi hujan tidak menyurutkan langkah keluarga dan pelayat. Selama proses pemakaman berlangsung, keluarga tidak kuasa menahan kesedihan. Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan khusus kepada almarhum Hudarni Rani, karena banyak jasa almarhum sebagai gubernur pertama Bangka Blitung. Almarhum dinilai sebagai podasi awal berdirinya provinsi dan sosok mentor politik yang humoris. Bela Sukawa yang sedalam-dalamnya agak selinggalnya Bapak Hudarni Rani yang baru terjadi kemarin. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan prosesi pemakaman dan Alhamdulillah keluarga almarhum mengizirkan almarhum untuk dimakamkan di laman-laman pahlawan pahlawan yang lain. Kita pemerintah provinsi memberikan penghargaan khusus kepada beliau ini karena sebagaimana kita ketahui banyak hal yang sudah diperbuat oleh beliau. Terlebih sebagai gubernur pertama, beliau meletakkan fondasi awal dari berdirinya provinsi ini. Dengan fondasi yang kuat ke tokoh ilah menjadi dasar bagi kami para penerusnya, ini untuk ulangkanakan pembangunan di negeri kita ini. Selamat jalan tokoh pejuang pembentukan provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Selamat jalan Bapak Hudarni Rani. Semoga jasa dan amalmu semasa hidup menjadi bekal, menuju kehidupan bekal penuh kebahagiaan di hadapan ilahi. Dari Panggal Pinang, Bangka Blitung, Tim Liputan Ainews, melaporkan.